Intro Olahraga elektronik atau e-sport merupakan cabang olahraga baru di tanah air olahraga ini digandrungi kaulah muda namun tak jarang kita jumpai e-sport ini juga cukup diminati oleh kaum dewasa bahkan parubaya Intro Halo pemirsa Lensa Olahraga Salam Olahraga Kali ini tim Lensa Olahraga akan mengupas salah satu cabang olahraga di Kalimantan Selatan yang mengandalkan teknologi dan juga strategi olahraga ini ialah e-sport nah di belakang saya ini adalah sekretariat pengurus cabang e-sport Indonesia atau SC Kota Banjarmasin yang sekaligus menjadi markas salah satu tim e-sport di Kota Banjarmasin yaitu Marvelous perasaran seperti apa keseluruhan mereka bermain game di dalam yuk ikuti saya e-sport merupakan suatu istilah untuk kompetisi permainan video jamak dimainkan para pemain profesional sebagian masyarakat mengenal olahraga e-sport seperti permainan game biasa tapi tidak semudah membalikan telapak tangan untuk menjadi pelayar atau gamers profesional olahraga e-sport semakin maju seiring semakin canggihnya teknologi saat ini olahraga ini memanfaatkan berbagai perangkat digital dan internet karena biasanya para gamer cukup memiliki gadget atau handphone saja tapi dengan spesifikasi lebih tinggi agar dalam setiap bermain tidak mengalami galat atau hilang koneksi di Indonesia cabang olahraga e-sport di bawah naungan organisasi olahraga ESI atau e-sport Indonesia di Kalimantan Selatan olahraga e-sport baru populer pada tahun 2000-an lalu namun saat ini seiring banyaknya peminat dan pencinta gamer di berbagai daerah termasuk di kota Banjarmasin banyak lahir komunitas atau klub yang menjadi wadah kumpulnya para gamer MLS atau Marvelous satu di antara klub yang menaungi para gamer Banua bahkan klub ini memiliki member dari luar Kalimantan Selatan MLS e-sport ini berdiri sejak tanggal 1 Mei 2021 seiring perjalanannya saat ini anggotanya berjumlah delapan ratusan orang berjumlah delapan ratusan orang mereka harus dapet-dapet tempat dengan penghubung baik, berjumlah berjumlah, 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 berjumlah baik saya langsung oh iya, saya langsung ya ya jadi, apa-apa nih? baik kalian gimana kabarnya? apa sudah gimana nih? ada yang perlu kita bantu atau apa nih dalam hubungan ke Gaming House Marvelous? mau lihat langsung nih Pak, gimana? oh siap ya ya inilah kami lalik Gaming House Sederhana kami inserol dari Sederhana kita bisa melakukan jual-jualan oke ini lagi apa nih? lagi briefing terkait even even apa ya apa ya meskipun karena ini event yang menurut kita tahunan kita yaitu Marvelous Expo oh iya ya Marvelous Expo ini ini yang terbesar juga sebagian kami karena pertandingan banyak sekali nombor-nombor pertandingan di Expo banyak hampir beberapa divisi dan kali ini yang istimewanya bukan Expo ada juga kita menelenggarakan festival band festival dance dan cosplay oh jadi gak cuma Expo gak cuma Expo gitu karena buat kita-kita disini Expo itu hanya satu sarana yang untuk mengumpulkan kita klub MLS dan SC Kota Banjarmasin telah banyak memenangkan lebih dari 30 kejuaraan seperti SC Minor dan terakhir meraih medali di Port Prop ke-11 di Kabupaten Hulus Sungai Selatan tahun 2022 lalu serta berbagai turnamen lokal maupun nasional lainnya ketua SC Kota Banjarmasin yang juga pendiri klub Marvelous Lutfi Saipuddin menjelaskan hampir setiap lomba yang dipertandingkan dan diikuti oleh para gamer dan atlet SC Banjarmasin pengurus SC dan klub MLS selalu menyesuaikan perkembangan peminat dan perkembangan komunitas secara lokal maupun nasional Halo pemirsa lain seolahraga salam olahraga nah kali ini saya sedang bersama ketua SC Kota Banjarmasin sekaligus CEO dari Marvelous di Kota Banjarmasin oke beliau adalah Bang Lutfi halo Bang Lutfi apa kabar baik Alhamdulillah Lutfi nah Bang Lutfi penasaran nih Bang tentang sejarah terbangunnya Marvelous ini boleh ya Bang ceritain mulai tahun kapan dan kenapa terbentuk nih Bang kami berdiri tanggal 1 Mei tahun 2021 ya berawal dari pada masa pandemi saat itu yang mana anak-anak kita, adik-adik kita banyak sekali kemaru bermain game karena sekolah pada saat itu kan jarak jauh online dan awalnya juga saya diminta untuk menjadi ketua SC lalu saya terima dan setelah saya berkiprah di SC Banjarmasin saya melihat banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan di esport ini ya lalu saya memberanikan diri membentuk klub ya membentuk klub yang saya nama Imar Vales Esports artinya menakjubkan ya ya kami harapkan ya ini sebuah wadah nomor 1 bagi para gamers gitu khususnya di Kalimantan Selatan ini bisa lebih berkembang bukan hanya di dunia esport bahkan bisa menambah wawasa, menambah perkemanan dan itu kami hadirkan selama ini selama bertahun-tahun sehingga dalam perkembangannya bahkan Mark Vales Esports ini sudah mempunyai regional di beberapa provinsi ya diantaranya DKI Jakarta dan Kalimantan Barat Mark Vales sendiri ini pun kira-kira ada berapa anggota sampai sekarang nih? di Kalimantan Selatan saja itu hampir mendekati seribu ya dan yang aktif tentu tidak sebanyak itu ya dan untuk keseluruhan mungkin hampir lebih dari seribu lah ya untuk digabungkan dengan Kalimantan Barat dan DKI Jakarta kita tidak menetapkan seperti esport-esport lain menetapkan syarat kemampuan dalam bermain game karena kita ini ada sebuah komunitas khususnya di esport kita punya tingkatan-tingkatan ada tingkatan komunitas secara ini adalah umum ini komunitas yang tidak harus pintar bermain game bahkan yang tidak main game pun karena kita banyak kegiatan-kegiatan sosial ya kita very welcome kita secara konsisten melakukan kegiatan-kegiatan di luar esport kami banyak sekali berkegiatan sosial dan juga bahkan olahraga lain selain esport kita punya program yang namanya berbagi kasih di hari kemenangan dengan tagline jangan biarkan ada orang yang menutup pintu rumahnya karena tidak dapat menghidangkan sajian lebaran karena kami membagi-bagi kudapan hanya seperti ini kita lihat kita membagi-bagi sembako taji kepada kaum-kaum doa terutama yang ada di lingkungan kita pemain-pemain di sini ada kegiatan misalnya pertemuan per bulan? ada kami 2-3 bulan sekali kami mengadakan yang namanya Marvelous Camp Marvelous Camp ini kami melakukan camping ya ini seluruh divisi bergabung agar mereka bisa berinteraksi sosial dan sebagainya camping ini dan melatih kerjasama juga di sini ya bagaimana kita sama-sama di namanya camping ya harus masak sendiri harus merapikan kerjasama mungkin merapikan kemahnya sendiri keluarganya ditambah pada saat malamnya kita ada api unggur bahkan kita pernah ada renungan suci yang mungkin ini yang jarang sekali ditemukan ya kalau di sekolah-sekolah mungkin ada di pramuka di pramuka saja tapi kalau ispat tidak ada nah seperti itu ini bang ya campingnya bang ya nah ini kita camping waktu saat briefing ini pesertanya camping ini ratusan oh sekal sel iya sekal sel siap saja kita terbuka dan kita tidak pernah memungut bayaran ke adik-adik kita sejauh ini sampai sekarang nih apa yang sudah dapatkan oleh Marvelous nih di bidang prestasi kalau kejuaraan-kejuaraan lokal anak-anak sering gak seriksalilah ya namun yang cukup membanggakan ini ada beberapa prestasi yang mengatasnamakan ya sebenarnya bahkan kalau di Free Fire ini pertama kali tim yang asli Kalimantan ya yang bisa tembus di divisi 2 FFML nah divisi 2 nya tertinggi dari Free Fire dan mereka semua 4 orang itu asli orang anak bandar masif nah ini saya membanggakan lalu baru-baru ini kita juga menjuarai di e-sport PES Mobile yang diselenggara kenal Rivel saat ini kita sedang juara zona timur zona Indonesia Timur oh oke menjuarai ya ya menjuarai tapi nantinya akan diadu lagi dengan juara zona barat untuk mendapatkan bahwa meraih gelar juara dan ini ada juga piala antar mahasiswa dan sebagainya dan kita pernah menyelenggarakan juga kejuaraan antar pelajar bahkan saya pikir kita pertama kali ya melakukan kejuaraan e-sport antar pelajar SMA SMP antar pelajar ini ya SMP SMA oh iya SMP SMA dan kemarin diikuti oleh sekolah-sekolah bukan hanya dari Kota Banyarmasin bahkan yang terjauh ada yang dari Tapin ada yang dari Batu Licin ikut dan ini kita lakukan ya sebelum mungkin ada ada turnamen antar pelajar yang saat ini lagi sedang mungkin diselenggarakan oleh PBSI Pusat ya lewat Garudaku itu Lani mau nanya kira-kira ada kendalaan sih buat anak-anak yang mereka ini pelajar-pelajar ini untuk main apa kendalanya dan apa tuh permasalahannya biasanya Jujur saja ya Lani bahwa saya agak sedikit miris juga gitu ya bahwa kita di e-sport ini belum mendapat banyak dukungan baik dari pemerintah para orang tua maupun pihak swasta ya dan ini tidak menurutkan kita ya kita seada-adanya saja kita kita akan terus berjuang karena kita kita ingin menghadirkan sebuah e-sport yang membanggakan bukan e-sport yang yang memburukan atau yang yang saat ini yang masih ada paradigma yang menganggap bahwa e-sport itu adalah hal yang negatif sebetulnya bagaimanapun tergantung kita bagaimana mengelolanya seperti itu makanya saya mungkin terjun ke e-sport begini-begini ya karena saya mempunyai prinsip kalau kita ingin menyelamatkan kapal yang karam kita harus berani terjun dan basah ini saya akan coba buktikan dan itu sebuah tantangan buat saya sebetulnya bagaimana justru kita harus mendekati mereka kita harus mengenali mereka sehingga kita bisa memberikan dukungan yang sesuai MLS e-sport kalau disingkat MLS e-sport ini adalah hanya sebuah sarana untuk mempersatukan anak-anak muda generasi muda kita yang selanjutnya kita berkegiatan bukan hanya di e-sport main game bukan hanya itu ya tapi kita juga berkegiatan sosial dengan dengan moto tiga moto kita punya tiga moto bina, latih, lindungi nah bina ini adalah pembinaan karakter melakukan kegiatan sosial tadi latih tentu kita apabila dari teman-teman adik-adik kita punya prestasi yang lebih kita akan support sampai manapun sampai beberapa kali kita sempat mengirim juga ke Jakarta ya mengikuti kejuaraan-kejuaraan seperti PESMOP dan sebagainya dan lindungi nah lindungi ini ya tentu secara keseluruhan yang ingin melindungi anak-anak kita adik-adik kita ini dari apa negatif kegiatan-kegiatan negatif dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan positif ya dan intinya kita ingin melindungi masa depan mereka Abang sangat senang sekali apabila kalian bergabung ya tidak perlu kalian harus memiliki skill yang 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 baik atau mumpuni ya karena kita semua disini berkumpul berkumpul berapa bersilaturahmi dengan satu asas kekeluargaan sesuai adi ART kita kita ingin mengembangkan diri bersama-sama bersama-sama menghadapi apa tantangan-tantangan ke depan dan agar kalian bisa menjadi digital generasi digital talent yang mampu memenangkan persaingan di masa data oke keren sekali mantap tagline MLS gimana bang eh tagline nya adalah motonya itu Marvelous Yes We Can oke Yes We Can terima kasih banyak bang sama-sama sehat selalu bang klub MLS dan SI Kota Banjarmasin telah banyak memenangkan lebih dari 30 kejuaraan seperti SI minor dan terakhir meraih medali di porprop ke-11 di Kabupaten Kulus Sungai Selatan tahun 2022 lalu serta berbagai turnamen lokal maupun nasional lainnya kita akan menggunakan beberapa taktik-taktik beberapa integrasi ketua SI Kota Banjarmasin yang juga pendiri klub Marvelous Lutpi Saipudin menjelaskan hampir setiap lomba yang dipertandingkan dan diikuti oleh para gamer dan atlet SI Banjarmasin pengurus SI dan klub MLS selalu menyesuaikan perkembangan peminat dan perkembangan komunitas secara lokal maupun nasional mereka akan kembali ketua SI Kota Banjarmasin yang juga pendiri klub Marvelous Lutpi Saipuddin menjelaskan hampir setiap lomba yang dipertandingkan dan diikuti oleh para gamer dan atlet SC Banjarmasin pengurus SI dan klub MLS selalu menyesuaikan perkembangan peminat dan perkembangan komunitas secara lokal maupun nasional seperti yang dilaksanakan pada porprop 11 di hulu sungai selatan tahun 2022 lalu sebanyak 6 game dengan total 14 kategori nomor pertandingan yang dilombakan ini menjadi tolak ukur atlet khusus SI Kota Banjarmasin dan para member klub MLS untuk pengembangan diri para atlet dituntut untuk terus berlatih dan mematangkan skill atau keahlian yang dimiliki agar dapat bersaing dengan para gamer lainnya berbagai syarat yang dijadikan pendoman bagi para gamer yakni skill teamwork dan yang paling penting adalah attitude dan sikap atlet atau gamer itu sendiri berbagai cabang lomba yang sering diikuti para gamers Banua diantaranya PUBG Mobile Pre-Pire Mobile Legends Bank Bank E-Football 2023 Viva 2022 dan Tekken 7 salah seorang atlet esport Banua yang juga masih sebagai pelajar Raja mengatakan dirinya menggeluti cabang game Pre-Pire dan tentunya mendapat dukungan dari orang tua dan pengurus esi kota Banjarmasin ke depan akan berusaha menjadi gamer atau atlet unggulan Banjarmasin dan provinsi Kalimantan Selatan menurut un, game Pre-Pire ini lebih mudah dimainkan daripada game-game lainnya terus banyak juga teman-teman yang bermain game ini jadi bisa sambil mebar-bareng gitu prestasi urun selama ini bisa disebut sebagai power prop castle 2022 sebagai gold medal dari Pre-Pire Cabang Beregu Putra ada juga ICL 2022 dan masih banyak troflen juga di Banjarmasin yang lainnya kalau dari game segi Pre-Pire sendiri kita lebih banyak untuk main safe zone soalnya di Pre-Pire sendiri itu ada yang namanya zona dan untuk mencapai buih itu pasti harus survive sampai zona itu selesai akhir tekniknya tekniknya di app-app sendiri lebih banyak orang sering gunakan itu yang namanya jump shoot yaitu lompat setelah itu menembak terus ada juga ada item yang namanya glue wall dan itu sangat berguna dalam war di Pre-Pire ini dan itu salah satu teknik juga untuk sampai kemenangan di Pre-Pire ini sementara salah seorang gamer lainnya Maudie Maulida mengungkapkan sebagai pemain andalan top G mobile kota Banjarmasin dan sebagai penggiat e-sport tentunya harus dapat membagi antara hobi dan kesibukan latihan sebagai atlet e-sport dengan aktivitas lainnya Dukungan orang tua menurut Maudie merupakan kunci suksesnya sebagai atlet esi ke depan main PUBG kurang lebih 4 tahun dari 2019 kalau PUBG lebih gampang dapat relasi sih dari luar luar daerah soalnya kan main gamenya ini mesti on mic jadi mesti ngobrol dulu buat atur strategi main bareng gitu main tim ya paling jam kuliah sih waktu kuliah kan nggak nentu ya jam kuliah jam mungkin siang mungkin bisa sore gitu jadi biasanya player-player lain nyesuaiin sama jadwal masing-masing sih kalau nggak bisa siang ya kita malam gitu kalau nggak bisa malam siang gitu sebaliknya kalau durasi tergantung ya kalau misalnya pada bisa siang kita mulai dari siang dari jam 3 sampai jam 6 sore terus lanjut malam jam 8 sampai jam 10 tanggapan pada orang tua eh orang tua umumnya sih nggak ngebolehin pasti karena anak cewek main game gitu belum lagi begadang tuh kan ngapain gitu cewek begadang main game gitu tapi aku nyiasatinya dengan ikut turnamen-turnamen gitu ikut-ikut turnamen terus dapat-dapat juara gitu itu baru diizinkin habis itu untuk turnamen-turnamen selanjutnya aku beberapa kali ikut turnamen ofisial sih dari PUBG Mobile yang ya itu tier 1 lah contohnya PMPL ID gitu udah pernah mengikutnya banyak banget sih jadi kita udah dari 2020 kayaknya udah banyak turnamen-turnamen PUBG Mobile gitu yang dijalankan buat ladies khusus ladies kalau sekarang meningkat sih turnamennya pasti ada setiap bulannya gitu cuma tidak sebanyak laki-laki sukanya sih ya tadi banyak relasi dari luar daerah misalnya kita mau ke daerah itu gitu kita bisa ketemu-temen PUBG yang lainnya kalau dukanya mungkin harus ngasah skill sih harus skillnya nggak bisa kalau kita main PUBG tuh berhenti gitu seminggu mungkin skillnya bakal menurun tapi kalau main terus itu bakal meningkat itu sih kesusahannya selama menuju kompetisi persiapannya yang pasti istirahat yang cukup terus TDM-an ada namanya TDM-an sebelum mulai turnamen gitu terus ya udah turnamen terus komunikasi yang baik dengan tim kendala terbesar device sih kalau device-nya karena tiap PUBG Mobile update update game tersebut bakal meningkat juga memorinya gitu jadi kalau HP kamu kentang mungkin susah jadinya ngelag lah istilahnya tipsnya sih yang penting attitude lah satu attitude, dua skillnya terus diasah kemudian komunikasinya juga dilancarin dengan timnya harapannya sih para-para atlet di Kalsal bisa ke nasional bahkan internasional gitu apalagi yang ladies gitu yang dari Kalimantan Selatan semoga bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengurus SC Kota Banjarmasin dan klub MLS telah menyelenggarakan berbagai event dan pertandingan dengan melibatkan klub dan komunitas nasional diantaranya melaksanakan kejuaraan PUBG Mobile dan Mobile Legends yang diikuti oleh para gamer Banuan disinilah keunggulan olahraga e-sport ini cukup dengan menyiapkan perangkat digital serta internet yang cukup para gamer dapat bertanding baik yang jauh maupun dekat hanya dengan gadget dan perangkat seadanya karena olahraga ini memanfaatkan jelur internet dan secara online pun pertandingan dapat dilaksanakan dalam setiap pertandingan sama dengan cabang olahraga lainnya ada aturan main yang harus dipatuhi para peserta khusus untuk e-sport ini para peserta dilarang menggunakan cheat, emulator, spioness atau mengintip pemain lain menggunakan kata kasar khususnya yang bersinggungan dengan Sarah mengganti pemain yang tidak sesuai dengan daftar registrasi dan mengeksploitasi bug yang ada di dalam game pada era digital dan serba modern saat ini bermain game tidak hanya menjadi hobi namun dapat menjadi sebuah prestasi hobi bermain game dapat ditingkatkan menjadi atlet profesional e-sport atau pro player tentunya dibarengi dengan berbagai macam kiat diantaranya mengasah skill, memperluas wawasan dan literasi digital serta menjaga sikap dan menyeimbangkan antara aktivitas sehari-hari dengan profesi dan hobi menjadi kunci sukses bagi para gamer agar dapat berprestasi ini merupakan kegiatan turnamen yang sudah diselenggarakan setiap bulannya sebenarnya dan untuk game yang dipertandingkan sendiri adalah PUBG Mobile kebetulan PUBG Mobile sendiri kan merupakan salah satu game yang saat ini sedang populer di kalangan anak muda seperti itu kalau sistem pertandingannya sendiri yang dilaksanakan dengan menggunakan teknis kualifikasi menuju grand final jadi untuk beberapa tim-tim yang telah mendaftar itu dibagi dalam beberapa grup yang nantinya akan dipertandingkan di beberapa sesi-sesi dan satu match dengan match lainnya yang nantinya akan dipilih setidaknya delapan dari masing-masing grup seperti itu syarat-syaratnya sendiri tentu saja kami tidak memperkenankan para tim-tim atau para pemain-pemain untuk menggunakan cheat selama permainan berlangsung karena itu merupakan hal mutlak yang tidak diperbolehkan selama pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan tentu saja juga dari MLS Esports dan untuk syarat-syarat lainnya tentu saja kami juga tidak memperkenankan adanya pergantian tim pada saat dipertengahan pertandingan karena tim-tim yang sudah mendaftarkan diri otomatis sudah mendaftarkan secara keseluruhan tanpa adanya perubahan-perubahan tim selama pertandingan berlangsung seperti itu kami dari MLS Esports sendiri mengharapkan adanya bibit-bibit baru pemain-pemain baru yang lahir dalam pertandingan-pertandingan yang selalu diselenggarakan oleh MLS Esports tentu saja juga tidak hanya dalam satu game ini saja seperti PUBG Mobile game-game lain seperti Mobile Legends, Bang Bang ya, Free Fire dan game-game lainnya kita harapkan itu dapat secara tidak langsung menjaring para calon-calon atlet yang tentu saja nanti akan mengharumkan nama daerah itu salah satunya dan juga nama Indonesia pada umumnya seperti itu kami berharap bahwa komunitas esports yang tidak hanya di Kota Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan ini dapat bertumbuh kembang karena juga selain itu akan menghadapi bonus demografi selain itu juga esports yang sudah menjadi berbentuk industri kita harapkan anak-anak muda ini yang merupakan pegiat dari esports ini dapat memiliki daya saing dapat membangun daya saing di kancah daerah maupun di kancah nasional selamat menikmati waduh baik, baik-baik sah, itu dia semuanya kita bersama para gamers ya di sekolah-sekolah daerah masin ternyata jadi gamers itu tidak mudah lah ya ada suka, ada dukanya juga dan tadi kita juga sudah membahas mengenai tips dan tips bermain games ya pagi, kompilisian, dan lain-lain oke lah, tiba-tiba kita juga mengenai acara dan lain-lain pamit sampai jumpa di episode selanjutnya selamat menikmati sampai jumpa di mana perempuan dia k dua benda Terima kasih.